Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar teman-teman hari ini? Semoga kita semua dalam keadaan sehat, kuat dan semangat Walaupun masih belajar dari rumah Baik teman-teman, sebelum kita memulai pembelajaran Mari kita berdoa terlebih dahulu Semoga ilmu yang akan kita pelajari hari ini Bermanfaat dan mendapat ridho Allah SWT Bismillahirrohmanirrohim Rabbi zidni ilma warzuqni fahma Amin ya rabbal alamin Teman-teman, bersama Ibu Agnia Kita akan mempelajari materi yang ada pada bab 5 Mengenai makna asma'ul husna Yaitu Al-Qurdus, Assalam, dan Al-Kholi Teman-teman, asma'ul husna adalah nama-nama Allah yang baik Asma'ul husna berjumlah 99 Salah satunya adalah yang akan kita pelajari Yang pertama, Al-Qurdus Al-Qurdus artinya mahasuci Teman-teman, Allah sangat sempurna kesuciannya Terbebas dari segala sifat tercelah yang dimiliki oleh manusia Teman-teman, sebagai mahluk ciptaan Allah Kita tidak bisa mencapai derajat Al-Qurdus Tetapi, kita bisa melakukan cara Agar dapat meneladani sifat Al-Qurdus yang dimiliki oleh Allah SWT Dengan cara, salah satunya Menjaga diri dari perbuatan tercelah Makanya, setiap panca indera yang diberikan oleh Allah SWT Gunakan dengan baik Allah memberikan kita mata untuk melihat Lihatlah yang baik-baik Allah memberikan kita telinga Dengarlah yang baik-baik Allah memberikan kita mulut Bicaralah yang baik-baik Yang kedua, Asalam Asalam artinya maha pemberi selamat Allah adalah sumber keselamatan dan kesejahteraan Allah lah yang menyelamatkan manusia dari bencana dan penyakit Allah juga yang memberikan kebahagiaan bagi orang-orang yang taat Allah juga yang memberikan jalan keluar bagi setiap permasalahan Selanjutnya, Al-Kholik Al-Kholik artinya maha pencipta Allah lah yang menyelamatkan manusia dari bencana dan penyakit